Real Madrid punya segudang pemain bintang yang berhasil mengantarkan mereka sebagai klub yang tersukses di dunia. Walaupun begitu, El Real juga mendatangkan pemain-pemain antah berantah atau pemain bintang yang gagal bersinar. Cetak gol coba merangkum pembelian-pembelian aneh Real Madrid sebagai berikut. KIPER KIKO KASIA Di posisi penjaga gawang ada pemain asal Spanyol yakni Kiko Kasia. KIPER berumur 34 tahun ini didatangkan ke Real Madrid pada tahun 2015 yang lalu. KIPER alumni Akademi Real Madrid ini didatangkan untuk jadi pesaing keiler nafas di posisi KIPER utama. Sayang, 3 setengah musim di Santiago Bernabeu, Kasia gagal tampil meyakinkan. Sebenarnya, catatan Kasia nggak bisa dibilang buruk-buruk amat. Dari 43 laga, Kasia berhasil meraih 15 clean sheet. Tapi tetap saja untuk ukuran klub sebesar Real Madrid, catatan tersebut tentu nggak cukup. Hasilnya, Real Madrid nggak memperpanjang kontrak Kasia yang berakhir di tahun 2019. Berikutnya, Kasia pindah dengan status bebas transfer dan kini jadi KIPER pelapis di Leeds United. BACK TENGAH JONATAN WOODGATE Di posisi back tengah ada pemain asal Inggris yakni Jonathan Woodgate. Pemain yang sudah gantung sepatu di tahun 2016 ini bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2004 yang lalu. Didatangkan dari Newcastle United dengan harga yang cukup tinggi, Woodgate nggak bisa langsung dimainkan. Alasannya, Jonathan Woodgate mengalami cedera yang memaksanya absen selama satu tahun. Sayang, setelah pulih dan menjalani laga debutnya, Woodgate dianggap gagal menjawab ekspektasi. Woodgate bahkan dianggap sebagai pembelian terburuk Real Madrid di abad ke-21. BACK TENGAH WOLTER SAMUEL Menemani Woodgate di posisi back tengah ada pemain asal Argentina yakni Walter Samuel. Pemain yang juga pensiun di tahun 2016 ini bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2004 yang lalu. Saat itu, Real Madrid rela menebus Samuel seharga 25 juta euro. Sayang dengan mahar sebesar itu, Samuel gagal melanjutkan performa apiknya ketika masih membela AS Roma. Hasilnya, Samuel cuma bertahan di Santiago Bernabeu selama satu musim saja. Berikutnya, Samuel kembali ke Italia dan memperkuat Inter Milan selama sembilan tahun. BACK IRRI FABIO COENTRAO Di posisi back iri ada pemain asal Portugal yakni Fabio Coentrao. Pemain berumur 33 tahun ini diboyong dari Benfica pada tahun 2011 dengan harga yang cukup tinggi yakni 30 juta euro. Harga tersebut menjadikan Coentrao sebagai pembelian termahal Real Madrid di tahun tersebut. Walaupun didatangkan dengan harga yang tinggi, nyatanya Coentrao gagal bersinar di Real Madrid. 7 tahun merumput di Santiago Bernabeu, Coentrao cuma mencatatkan 106 penampilan saja. Rangkaian cedera jadi faktor utama kegagalan Coentrao dalam bersaing dengan Marcelo. BACK KANAN DANILO Di sisi back sayap lainnya ada pemain asal Brazil yakni Danilo. Pemain kelahiran kota Bicas ini direkrut Real Madrid dari FC Porto pada tahun 2015 yang lalu. Untuk memboyong Danilo, Real Madrid harus mengucurkan dana sebesar 31 juta euro. Sayang, Danilo justru tampil biasa-biasa saja. Dua musim bersama El Real, Danilo cuma berhasil catatkan 56 laga saja. Berikutnya, Danilo angkat kopar dari kota Madrid dan hijrah ke Manchester City. Bersama Citizen, Danilo juga kesulitan bersaing dengan back kanan andalan Inggris yakni Cale Walker. GELANDANG BERTAHAN ASIAR IARA MENDY Di posisi gelandang bertahan ada pemain asal Spanyol yakni Asiar Iara Mendy. Pemain kelahiran tahun 1990 ini didatangkan dari Real Sociedad tahun 2013 yang lalu. Dengan harga pembelian 32 juta euro, Iara Mendy jadi salah satu pemain Spanyol termahal yang pernah dibeli Real Madrid. Sayang, performa Iara Mendy justru jauh dari harapan. Hal tersebut membuat umur Iara Mendy di Real Madrid jadi sangat singkat. Dua tahun berikutnya, Iara Mendy kembali ke kelab masa kecilnya yakni Real Sociedad. GELANDANG TENGAH NURISAHIN Di posisi gelandang tengah ada pemain asal Turki yakni Nuri Sahin. Pemain berumur 32 tahun ini direkrut dari Borussia Dortmund pada tahun 2011 yang lalu. Walaupun cuma diboyong seharga 10 juta euro, Nuri Sahin masih dituntut untuk tampil sempurna. Sayang, performanya nggak cukup untuk bikin Jose Mourinho yang saat itu melatih Real Madrid jadi terkesan. Hasilnya, Nuri Sahin sempat dipinjamkan ke Liverpool dan Borussia Dortmund. Sampai akhirnya Nuri Sahin dipermanenkan oleh di Borussen dengan harga 7 juta euro saja. GELANDANG TENGAH ROYSAN DRENENTE Menemani Nuri Sahin di posisi gelandang tengah ada pemain asal Belanda yakni Royston Drenente. Pemain kelahiran Rotterdam ini dibeli dari Feyenoord pada tahun 2007 yang lalu. Sempat jadi rebutan klub-klub papan atas, nyatanya Drenente gagal bersinar bersama Real Madrid. Salah satu faktor terbesarnya adalah sikap indisiplin dari Drenente di luar lapangan. Hasilnya, Drenente lebih sering dipinjamkan ke klub-klub yang lain, yakni Hercules dan Everton. Drenente juga sempat menganggur selama satu tahun sampai akhirnya direkrut oleh klub asal Rusia yakni Spartak Vladikavkaz. Sayap kiri, Robinho Di posisi sayap kiri ada pemain asal Brazil yakni Robinho. Tampil apik di Santos FC membuat Robinho diboyong Real Madrid pada tahun 2005 yang lalu. Datang dengan harga 24 juta euro, sebenarnya Robinho masih tampil cukup apik di lini depan. Dari 137 laga yang sudah dimainkan, Robinho mampu catak 35 gol dan 27 asis. Akan tetapi, torehan tersebut nggak sebanding dengan torehan Robinho di Santos. Ketika masih berada di Santos, Robinho bisa catak 22 gol dan 12 asis cuma dalam 74 laga saja. Sayap kanan, Javier Saviola Di posisi sayap lainnya ada pemain asal Argentina yakni Javier Saviola. Pemain lulusan Akademi River Plate ini direkrut oleh Real Madrid pada tahun 2007 yang lalu. Hebatnya, Real Madrid mendapatkan Saviola dari Barcelona. Seperti diketahui, Real Madrid dan Barcelona adalah rival abadi yang rasanya mustahil untuk berdamai. Sayang, walaupun berpredikat sebagai pemain Barcelona, Saviola justru nggak sesuai dengan harapan. Saviola yang banyak menghabiskan waktunya di bangku cadangan memutuskan untuk pindah ke Benfica. Striker Antonio Cassano Di posisi striker utama ada bomber asal Italia yakni Antonio Cassano. Pemain yang gantung sepatu pada tahun 2018 ini bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2006 yang lalu. Sama dengan rente, Cassano juga sering bikin masalah di luar lapangan. Selain itu, Cassano juga sering berseteru dengan pelatih Real Madrid saat itu yakni Fabio Capello. Rangkaian masalah tersebut membuat Cassano tersingkir dari skuad utama El Real. Hasilnya, Cassano terdepak dari Santiago Bernebu dan menjalani masa peminjamannya di Sampdoria. Selain Sampdoria, Cassano juga memperkuat sejumlah klub Italia lainnya mulai dari AC Milan, Inter Milan, Parma, sampai Hellas Verona. Itulah starting line-up yang berisikan pemain-pemain gagal Real Madrid. Punya nama lain yang lebih layak untuk masuk ke dalam daftar gagal ini? Coba tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!